Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sudah bukan menjadi rahasia lagi jika seorang Natasha Wilona merupakan salah satu selebritis Indonesia yang kini tengah banyak digandungi masyarakat terutama oleh para kaum milenial. Bagaimana tidak ya guys, lantaran sosok Natasha Wilona sendiri merupakan publik figur yang jauh dari hal-hal berbau kontroversial yang hal tersebut praktis menjadi salah satu alasan publik banyak yang mengidolakannya. Selain cantik dan berprestasi, Natasha Wilona pun dikenal memiliki etitude yang luar biasa baik terhadap para penggemar, rekan kerja, terutama terhadap keluarganya. Jadi tak heran ya guys, selain bakat ekstinya yang selalu berhasil memikat hati masyarakat, tentu nilai tambah dari seorang Natasha Wilona, tak lain ialah lantaran kepribadiannya yang sudah banyak dikenal publik secara positif. Nah guys, seperti yang kita tahu, jika sebagai salah satu aktris papan atas tanah air, Natasha Wilona memang tak pernah kesepian job dan tawaran di dunia hiburan terutama di bidang akting. Hal itu terbukti ya guys, jika dalam kurun beberapa waktu belakangan ini, Natasha Wilona seakan tak pernah absen menghiasi gemerlapnya dunia seni peran melalui karya-karya terbarunya, salah satunya yang teranyar ialah di bidang drama webseries. Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui, jika setelah Natasha Wilona rampung menyelesaikan tiga drama webseriesnya nyaris tanpa jendal waktu, kini pada akhirnya Natasha Wilona bisa rehat sejenak untuk sekedar melakukan quality time bersama orang-orang terkasih. Dan salah satunya ya guys, ia pun membuktikan dengan Natasha Wilona yang hendak pergi berlibur bersama sang mama tercinta ke negara Turki untuk menikmati momen perayaan pergantian tahun di negara timur tengah tersebut. Melalui unggahan instastory Natasha Wilona baru-baru ini, dirinya beserta rombongan terlihat membagikan beberapa momen ketika mereka tengah berada di bandara dan hendak terbang ke destinati wisata mereka yakni negara Turki. Dalam beberapa unggahan yang dibagikan oleh Wilona, disitu nampak jelas ya guys, jika dirinya beserta sang mama terlihat begitu senang dan antusias meninggalkan tanah air dan pergi berlibur setelah sekian lama mereka tak melakukannya. Tak lupa ya guys, disitu Natasha Wilona dan sang mama turut pula menyapa para netizen dan penggemar separi mengucapkan selamat tinggal karena Natasha Wilona dalam beberapa waktu akan meninggalkan tanah air. Layaknya selebritis pada umumnya ya guys, disitu Natasha Wilona pun nampak tengah disibukan dengan sederek aktivitas berkenaan dengan urusan keperluannya untuk perjalanan liburannya tersebut. Nah guys, membahas mengenai liburan mewah ala Natasha Wilona ini, usut punya usut nih guys, disamping itu banyak netizen yang justru penasaran perihal apa alasan seorang Natasha Wilona memilih negara Turki untuk menjadi tujuan destinasi wisatanya kali ini. Sehingga hal tersebut pun menimbulkan dugaan-dugaan di tengah netizen terkait beberapa kemungkinan yang menjadi alasan bagi Natasha Wilona memilih negara Turki dibandingkan negara-negara terkenal lainnya yang kerap dijadikan tujuan liburan di kalangan selebritis. Dimana nih guys, tak sedikit loh netizen yang justru membicarakan prihal-hal tersebut hingga tak jarang mereka pun ikut menerka-nerka mengenai alasan Natasha Wilona pergi berlibur ke negara Turki. Dimana diantaranya ya guys, banyak netizen yang berspekulasi jika kemungkinan Natasha Wilona tengah memiliki beberapa proyek pekerjaan di negara tersebut. Hingga bahkan ya guys, dugaan lain pun muncul soal Natasha Wilona yang kemungkinan mendapatkan undangan khusus dari seseorang yang bisa saja merupakan sosok spesial bagi Natasha Wilona. Hmm guys, kalau Mimin boleh tanya nih sama kalian, kira-kira kalau menurut pendapat kalian, selain pergi berlibur ke negara Turki untuk perayaan tahun baru, apakah Natasha Wilona ada keperluan dan urusan lain ya guys? Silahkan jawab di kolom komentar ya guys, dan semoga kalian terhibur dengan pembahasan dari Mimin pada kesempatan kali ini. Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.